Sampai jumpa di video selanjutnya di Lampung Timur Ini adalah gambar dari pihak kepolisian yang melakukan olah TKP di rumah korban satu keluarga yang diduga minum racun di Lampung Timur Dari Lampung77.com diberitakan bahwa satu keluarga yang terdiri dari ayah dan dua orang anaknya di Lampung Timur diduga nekat minum racun satu meninggal dunia dalam peristiwa tragis ini ketiga korban masing-masing yakni berinisial TR 35 tahun dan dua anaknya yang masih di bawah umur yang IM, laki-laki 10 tahun dan HA, perempuan 5 tahun korban meninggal dunia yakni si bungsu berinisial HA peristiwa tragis ini terjadi di disa harga mulia kecamatan Sekampung Lampung Timur pada hari Selasa 5 Januari 2000 21 kemarin Lantas seperti apa kronologinya? Peristiwa itu diketahui saat kakek kedua bocah itu saat yang mendatangi rumah korban pada sekitar pukul 11 siang waktu di Desa Barat Sang kakek lantas mendapati ketiga orang tersebut tergeletak dan kejang-kejang di ruangan TV atau di ruang tengah rumah Kakek korban ini baru pulang dari sawah dan mendapati anak cucunya telah tergeletak di ruang TV atau ruang tengah dalam keadaan kejang-kejang kata AKP Muliawati Kapol Seks Kampung mewakili Kapol Res Lampung Timur AKB Pewawan Setiawan Melihat kondisi ketiga korban saksi kemudian meminta pertolongan warga saksi kemudian meminta bantuan kepada tetangga dan langsung membawa ketiga korban ke puskesmas kampung Selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit umum suka dana untuk mendapatkan penanganan intensif jelas Kapol Seks Informasi dari lingkungan tempat tinggal korban keluarga tersebut sedang mengalami permasalahan dalam rumah tangganya Sedangkan istri korban sudah 17 bulan menjadi tenaga kerja wanita atau TKW di Taiwan Menurut keterangan seksi informasi dari lingkungan di TKP bahwa korban memiliki masalah rumah tangga dan sedang terlilit utang ujarnya Dari hasil olah TKP polisi mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya 1 botol racun tikus merek timek dan 2 botol kecil susu yoghurt Berdasarkan pernyataan dari keluarga korban pihak keluarga sepakat untuk tidak dilakukan autopsi terhadap jasad korban HA Hal itu mengingat korban TR 35 tahun saat ini masih dirawat di rumah sakit dan belum sadar sepenuhnya Sedangkan istri korban dikabarkan masih berada di Taiwan dan segera kembali ke Desa Harga Mulya Kecamatan Sekampung, Lampung Timur Diberitakan sebelumnya peristiwa tragis terjadi di Kabupaten Lampung Timur 3 orang yang merupakan sekeluarga diduga minum racun tikus 1 orang dikabarkan tewas dan 2 orang kritis akibat peristiwa itu Peristiwa itu terjadi di Desa Harga Mulya Kecamatan Sekampung, Lampung Timur pada hari Selasa 5 Januari 2021 1 keluarga tersebut diduga melakukan bunuh diri dengan cara meminum racun tikus yang dicampurkan pada susu minuman beracun itu dilantas di tengah sang ayah dan 2 anaknya Demikian informasi terkini yang kita lansir dari Lampung77.com Saya Tomi Bas Tomi Terima kasih untuk kebersamaan Anda mendengarkan informasi terkini di Radio SGP 97,8 FM dan juga di channel Youtube Bas Tomi Binsam Sudin dan juga channel Youtube Plasma Production Lampung Timur Akhirnya, Sandu Diri Terima kasih Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Baru saja kita simak informasi terkini dipersembahkan oleh channel Youtube Bas Tomi Binsam Sudin dan channel Youtube Plasma Production Lampung Timur Jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda lonceng Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.